Hai hai semua kembali lagi bersama gue PMC oke teman-teman di video kali ini sekalian gue mau ngebahas tentang drama yang sedang terjadi ya yaitu ada seorang-orang atau seorang-orang ya ada orang yang ngebawa-bawa guil gue sih ya yang ngebawa-bawa guil gue gitu cuy ya gue nggak tahu ya apa motifnya gitu gue juga nggak peduli ya dan kita bakal sekalian ngebahasnya pas saat GPG cuy pas kita GPG kita sekalian ngebahas oke pertama-tama sih begini ya gue nggak tahu nih membernya ini keluar ya membernya ini keluar dari guil dia kemudian nge-post cari guil lain gitu cuy kemudian dia komen kayaknya dia itu lidernya atau apakah pejabat yang ada di guil tersebut mungkin ya kalau lu bisa masuk lumino sih nggak papa gue relain kepergian lu anci lebay banget cuy udah kayak cinta-cintaan tapi kalau cuma masuk guil kaya ya guil kaya guil kaya cuy kaya ya bukan kaya banyak harta cuy tapi kaya ya guil kaya wk in corner the rape ereksi dan sebagainya ngapain cuma beda di atas dikit dari kita GPG nya cuma beda dikit di atas kita GPG nya cuy ini kalau nggak salah si walujo video ini dari Dark Palkyrie oke kita lihat ya last season peliatin corner wakwakland drive itu masuk top 10 ya top 11 kemudian Dark Palkyrie top 23 cuma beda dikit di atas kita ya sebenernya yang menurut gue sih ranking nggak jadi masalah ya cuy orang mungkin terusnya berpikir member lu keluar dari guil itu kenapa mungkin dia boh bete atau nggak betah sama lu itu atau gimana gue nggak tahu ya cuman kalau misalkan member keluar dan cari guil tuh hak dia cuy dia mungkin bergabung ke guil manapun juga hak dia cuman etika lu dipakai juga nggak usah bawa-bawa guil lain gitu Cuy nggak usah bawa guil lain ke drama lu gitu Cuy oke langsung kita serang Cuy nanti kita bahas lagi ya di sini masih banyak sih screenshotnya ya oke di sini gue ini nomor 12 nih Cuy drive miskin Ubi ya drive miskin Ubi dia menggunakan geldi 144 nih gue bingung orang-orang pada punya geldi selebih dari satu gitu Cuy gue aja cuma punya satu Cuy yang hokinya kayak uh hokinya udah kayak apa ya udah nggak ada hoki disebutnya Cuy oke let's go kita hajar Cuy kita coba mudah-mudahan di sini gue dapat koin gitu Cuy oke kita lihat ya terus kemudian dikomen ya dikomen lagi sama yang lain sentimen betul sama keempat guil tersebut ya sama-sama juga guil Indo ngapain harus ribut bener banget ya mau guil dari Indo gua guil dari manapun ya usah lah bawa-bawa guil lain ke dalam drama hidup lu gitu terus gue bahas lagi ih baper emang ada gitu kata-kata gue yang ngejelek-jelekin guil tersebut ya Mereka cuma rajin PM strike member GDI aja sih gila bingung gue sama hidupnya aja udah udah ngepost begini nggak ngerasa apapun lagi aduh jancur-jancur ada aja hidupnya begini ya oke kemudian dia ini nggak tahu beda postingan atau enggak ya kemudian eh kalau ada Sapuke sih coba ada Sapuke ya Sapuke kalau nggak salah dulu emang dia oke banget ya oke parah ya atau gue lihat dulu di warboss ya dia jago banget main warboss ya cuman kalau walu juga gue nggak tahu ya tuh kalau Sapuke gue tahu dulu ya dia main warbossnya lumayan jago dulu ya kalau walu juga gue nggak tahu gitu ya tetap kenal tetap kenal juga namanya oke kemudian Donnie lagi komennya up duel top gpg silahkan join kalau mau belajar ilmu AA ya kalau mau ilmu mata-mata ayo gabung ke gue-gwe ya nah ini dia skirm screenshot ya nah kak aja kemudian disini banyak banget yang komen juga ya nah ini dia astaga jadi rame gini makasih semua udah dibanti up ya sedih banget kalau ditinggal pas sayang-sayangnya oke banget banyak yang ke trigger kaum elit kayaknya nih bukan kaum elit tapi bahasa lu yang bikin nggak enak oke gitu lu yang bawa-bawa guild orang gitu kalau lu nggak bawa-bawa guild orang sih nggak bakal ke trigger ya itu ngapain maksudnya apa bawa guild-guil orang kayak lu nggak punya guild sendiri aja gitu oke kayaknya ini gue hancur di sini tuh kena stun dan mantap kena stun semua cuy mampus ya dengan meta meta abadi cuy meta abadi mantap jiwa meta abadi mantap jiwa oke nice mudah-mudahan kena kelebihan semua ataupun mati mampus mati uuuh oke aja nice kayaknya nggak jadi kalah cuy kayaknya nggak jadi kalah gila gara-gara ini dibaca komen ini cuy wuh wewewe oke ayo ayo skill lagi untung skillnya cuma satu ya untung skillnya cuma satu ya Noah sama Tara ini cuy nice banget hampir-hampiran gue kalah cuy wuh nice 3 koin cuy 3 koin pertama gila bahaya banget ini meta-meta magical oke kita bahas lagi cuy yang lainnya di sini ya terus nih komander gue komander gue ngekomen di sini ya apapun masalahnya jangan pernah bawa nama gwyl nah itu bener banget ya jangan pernah bawa gwyl ya tolong mau komen kalian indir atau header gimana pun asal bukan nama gwyl lain dibawa nggak masalah ya jangan nanti pas ketemu baru dibantik dibuat malu ya baru lanjut drama lagi ya lu pengennya ketemu nih sama gwyl ini nih cuy terus misalkan ya kalau kita bisa menang ya cuy baru tahu rasa lu kampret kampret oke bantai habis aja terus dramain udah biasa nggak perlu bapak ya bukan bapak tapi tapi etika lu dipakai gitu ngapain oke sama bro gue juga nggak tahu apa nggak tahu ada apa sebenarnya ini berkerumun nggak physical distancing physical distancing mapak lu aja physical distancing itu di kehidupan di kehidupan nyata gitu cuy ini media ngerumbun juga nggak ada physical distancing jancur orang jaraknya jauh bodoh di biara aja oke mungkin dari df-nya Kak banyak yang komen negatif coba introspeksi diri gwylnya dulu nah ini bagus nih Om Jabin nih ya jadi sebelum ngomong apa itu introspeksi dulu ya oke up gwyl pepan atas yang beda tipis dengan gwyl-wyl top 10 dulu siapkan tropper keluar komander gwyl df ya salam wk2lipa siap hancurin sekuat kalian di gwyl warman push yang diru jadi ini semua orang nih semua dari gwyl-wyl yang sepuluhin tadi udah pengen ketemu darpalkri ya kita lihat cuy gwyl mana dulu yang ketemu darpalkri oke kalau ada gwyl yang ketemu darpalkri kemudian nih gue pengen sih ini yang IGN waluyo ini nih yang IGN yang IGN waluyo ini nih gue nggak tau IGNnya apaan kalo bisa ya di record terus di post gitu cuy kita lihat cuy sekuat apa katanya gwyl GG apa player member-member GG dari dia pada diculik gitu gue mau tau si GG apa gitu cuy oke udah kayaknya cukup sampai disitu karena kemarin sih gw rasa di blog ya itu komennya udah ditutup ya oke cuy kita cari lagi disini musuh yang lain cuy draft 9 oh oke disini tidak ada yang nih gw jadi ragunya cuy lawan-lawan tim medikal tadi juga kalah cuy seriusan gw lawan tim medikal gak dapet apa-apa tadi tapi gapapa cuy gw lawan tim medikal saja ya tadi gw juga hancur lawan tim medikal barusan hampir-hampiran kalah cuy oke harusnya gw ganti dulu barusan ya resistnya terhadap stun tapi gapapalah udah terlanjur masuk cuy jadi mohon buat para player-player indo ya tolong ya rada dikurangin lah nyinyirnya gitu nyinyirnya rada dikurangin lah jangan terlalu nyinyir gitu cuy jangan terlalu nyinyir sama guil-guil orang gitu cuy jangan terlalu nyinyir sama guil-guil orang gitu cuy nanti lu bisa balik ke diri sendiri gitu cuy lebih baik main game dinikmatin aja gitu main game dinikmatin aja ga usah banyak batut gitu main game dinikmatin udah gitu doang gitu oke nice tarah gw akhirnya bisa skill juga ya yang lain kena cooldown oke 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 ayo dua-duanya pada sakit semua ini tuh bahaya ini bahaya 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 wah mati oke ayo nice hampir saja tarah gw hampir mati barusan cuy tarah gw hampir mati untung keburu evolusi ya php nya tarah2 mod ini kayaknya kalah tuh kayaknya kalah tapi gapapa namanya pertandingan ada tarah ada menang waw kubar semua cuy sto ga keluar lawan tim magic kala gila gila ..."pe parah tim magic oke guys jadi mungkin internallyptionnya gue cukupin sampai disini ya jadi ini dia ya guwile inconer lawan guwile draft cuy Skor masih 48 lawan 26 ya Sampai baru 6 attack Kemudian musuh baru 7 attack ya Oke guys jadi ingat ya Pesan gue gak usah nyinyir sama guild orang ya Menang atau kalah kemudian Atau-atuan lah ya Gapapa gitu cuy Yang penting kita happy maininnya dan gak usah nyinyir gitu cuy Thanks for watching video and see you next video Ciao Salam Ampas Sampai jumpa